Halo teman-teman, jika kita diberikan soal yaitu produksi pada bulan keempat adalah 200, kemudian produksi pada bulan ke-6 adalah 260, namun kita diberikan data yaitu nilai U1 atau suku pertama yaitu produksi bulan ke-1 adalah 110 dengan nilai bedanya adalah 30 setiap bulannya. Maka kita diminta untuk menghitung total produksi pada bulan ke-12, maka kita pertama yaitu mencari rumusan untuk menghitung suku ke-n pada barisan aritmetik, karena disini diketahui bedanya adalah konstan dan bernilai 30. Kemudian disini A ditambah M-1 kalikan beda, yang mana disini jika kita menghitung suku ke-12, karena untuk menghitung jumlah penjualan pada bulan ke-12, maka kita perlu menghitung suku ke-12nya terlebih dahulu untuk memudahkan. Nilai A-nya kita masukkan yaitu nilai suku pertama 110, tambah dengan 12 dikurang 1 yaitu 11 sekalikan dengan 30, sehingga kita dapatkan suku ke-12nya adalah 440. Nah kemudian kita masukkan ke dalam rumusan untuk mencari jumlah suku ke-12 yaitu S12, yang mana rumusannya dapat kita lakukan, disini kita buat SN dulu ya, rumusan umumnya, yaitu n per 2 dikalikan A plus UN, sehingga disini kalau S12, maka disini 12 kita masukkan, kemudian A-nya adalah 110 ditambah dengan suku ke-12nya yaitu 440, sehingga disini 6 dikalikan 550, sehingga hasilnya adalah 3300. Nah ini adalah jumlah produksi pada bulan ke-12 yaitu 3300. Semoga membantu.